Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Wabend Kumham Edward Omarisarifiari atau yang agrabisapa Edi Fiari telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pada Kamis 9 November 2023 Malang. Diketahui saudara, Edi Fiari sebelumnya dilantik menjadi Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 23 Desember 2020. Nama Edi Fiari sebelumnya dikenal sebagai Saksi Ahli Pasangan Jokowi Ma'ruf Amin dalam sengketa hasil pilpres di Mahkamah Konstitusi. Guru Besar Ilmu Hukum Bidana di Universitas Gajah Mada itu lahir di Ambon, Maluku pada 10 April 1973. Meski tergolong masih muda, ia sudah sering terlibat sebagai Saksi Ahli di berbagai persidangan. Satu di antaranya adalah bersaksi di kasus yang menjerat Basuki Cahaya Purnama pada tahun 2017 lalu. Edi Fiari menempuh semua jenjang pendidikan tingginya di Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Semenjak remaja, Edi Fiari sudah berminat untuk terjun ke dunia hukum. Kala itu almarhum ayahnya pernah mengatakan bahwa ia cocok menjadi jaksa. Akan tetapi di kemudian hari almarhum ayahnya mengatakan agar Edi Fiari menjadi pengacara saja. Kemudian sang ayah menginginkan agar ia bisa membela orang bukan mendakwa. Akan tetapi cemerlangnya karir Edi Fiari bukan tanpa perjuangan. Setelah lulus SMA pada tahun 1992, ia memutuskan untuk memasuki Fakultes Hukum UGM. Namun ia gagal lulus tes ujian masuk Perguruan Tinggi Negeri atau UMPTN. Namun 6 bulan kemudian ia mulai tekun mempersiapkan UMPTN selanjutnya. Ia pun berhasil diterima di Universitas Gajah Mada di UMPTN berikutnya. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Edi Fiari memutuskan untuk menjadi dosen di almamaternya. Kala itu ia mengikuti tes penerimaan dosen pada 19 November tahun 1998. Kemudian hasil itu diumumkan pada 6 Desember 1998. Maka per hari tersebut Edi Fiari aktif sebagai asisten sampai SK pengangkatannya sebagai dosen terbit pada 1 Maret 1999. Edi Fiari berhasil memperoleh gelar M.Hum di tahun 2004 dan gelar Doktor pada tahun 2009. Kedua gelar tersebut didapatkan dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Edi Fiari berhasil meraih gelar tertinggi di bidang akademik dalam usia yang terbilang muda. Edi mendapatkan gelar Profesor di usia 37 tahun dari Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Selain itu SK guru besar tersebut turun pada 1 September 2010. Capaian itu tidak lepas dari prestasi ketika menempuh pendidikan jenjang doktoral. Edi Fiari berhasil menyelesaikan pendidikan doktoralnya dalam waktu yang lebih singkat. Ia menyelesaikan pendidikan doktor dalam waktu 2 tahun 20 hari. Menjadi Indonesia